Terima kasih telah menonton. 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 kaya gitu, oh iya kaya apa-apa, gitu-gitu, suka dibuat lucu-lucuan nah, ini ada foto aku pengen kasih lihat, satu, ini siapa aja nih? iya, itu ada kakak aku yang paling pinggir ya, yang gak pake kerudung terus sebelahnya lagi tuh ada adik aku yang tadi aku bilang perhotelan, papa, mama, terus aku lho, kok bertiga? yang dua lagi? dua lagi, dia kayaknya lagi ke kamar mandi atau apa ya? berarti papa sama mama nih masih mesra ya? mesra, mesra dong maksudnya kalau ngeliat gitu ada juga fotonya juga papa sama mama deket di motor gitu, aku dapet fotonya berarti deket banget ya, keluarganya, maksudnya bersaudara sama mama semuanya deket nah, ini mungkin aku pengen bertanya sedikit, dulu papa itu kan sempat kita bisa bilang apa, vakum atau sempat meredup gitu kan waktu itu, dan bahkan sempat ada berita-berita mohon maaf ya, papa waktu itu katanya, meninggal dunia apa? nah, itu gimana tuh ceritanya sebenarnya itu ya? mungkin apa ya, kalau buat orang-orang kayak ada berita meninggal dunia atau apa itu mungkin orang yang memanfaatkan situasi aja sih kayak, ya pasti ada aja orang kayak gitu, cuman kan langsung diklarifikasi sama orang-orang terdekat juga kalau itu beritanya nggak bener, ya udah sih gitu oke, jadi emang waktu itu papa lagi, ya emang lagi nggak ada di TV aja lah istilahnya ya mungkin istirahat dulu tapi selama jangka waktu itu, kamu sama papa berarti papa di rumah aja atau gimana? masih ada kegiatan papa itu orangnya nggak bisa, nggak bisa diem ya kayak, kayak makan hobi atau mobil atau apa kayak banyak banget yang dikerjain kayak nggak bisa diem sebenernya cuman kan yang orang lihat kan, ya udah kok kalau misalkan nggak muncul di layar kaca atau nggak muncul di TV berarti udah vakum nih nggak ada apa-apa nih tapi nggak pasti ada yang dikerjain dong oke, ya yang orang-orang nggak tahu aja gitu ya yang tahu mungkin cukup keluarga, anak-anak, istri gitu kan, keluarga terdekat aja gitu aku pengen tanya juga nih Tia kan udah lama nih Tia nggak muncul gitu ya terus pas Tia muncul tuh netizen nih, netizen ya banyak yang bilang, ih anaknya bong mandak, cantik bener wah, Alhamdulillah ya, uh, Masya Allah gitu kan, pasti kan pada kayak amaze gitu nah, kalau tanggapan Tia dan juga keluarga tuh gimana Tia? kalau aku pribadi sih, karena itu responnya positif ya kan kayak hujan itu kan juga positif jadi aku juga ngeliatnya ya seneng aja kayak wah seneng, ternyata positif ya gitu oh, jadi yang namanya hal positif ya di aminkan iya di aminkan dan baik gitu kan, setelah itu baik nah, ada cerita yang bilang bahwa ternyata dulu Tia ini pernah, ada artikel sih sebenarnya pernah dibully oh, nemu aja ya itu ya pernah dibully waktu SD karena menjadi anak seorang komedian eh, kenapa sih kalian ngebully kan iya kenapa sih iya, sebel deh emang kenapa kalau anaknya komedian what's wrong with that? sebenarnya bukan karena anak komedian karena apa tuh? karena karakter aku itu mungkin bisa dibilang waktu SD itu kurang bisa bersosialisasi sama orang jadi dianggapnya aneh atau apa jadi bukan karena anak komedian apalagi anak papa enggak, nggak ada hubungannya sama sekali kesitu tapi karena balik lagi mungkin banyak juga yang ngalamin posisinya jadi aku ya yang kayak kurang aktif itu kayaknya asik nih buat dikerjain gitu asik nih buat dibully nggak cuma verbal tapi kayak fisik juga oh iya? iya sorry, kalau boleh tahu waktu itu aku kayak iya ini agak-agak ini sih ekstrim ya? ekstrim kayak dipegangin tangan aku iya terus dipegangin terus buku-buku aku ini ini ditaruh ember terus disiram ditaruh dikeran kayak gitu-gitu SD tuh? SD terus juga aku pengen duduk ditaruh jangka tau nggak yang buat matematika iya 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 jadi kayak aku duduk ya tajem oh my god itu parah sih anak SD kelas berapa masih inget nggak? itu dari aku kelas 1 sampai ke kelas 6 aku ngalamin perundungan untuk ibu-ibu bapak-bapak yang nyaman sekarang ya tolong tolong banget gitu ya itu nggak banget deh yang namanya bully-bully diajarinnya tuh dari rumah biasanya anak itu nggak bakal langsung kayak gitu di sekolah kalau di rumah juga diajarin hal-hal yang baik-baik dari orang tuanya iya betul iya kan pasti itu harusnya seperti itu nggak bisa nggak mungkin anak kecil apalagi masih SD gitu kan terus bisa nge-bully itu tuh menurut aku pasti ada yang salah tuh didikan di rumahnya gitu ya iya mungkin dari orang tuanya sendiri maaf ya ngasih racun ke anak dan anak itu jadi ngasih racun ke sekitar dia di lingkungan toxic jadinya ya itu dengan orang yang sama terus atau? iya dengan orang yang sama dengan orang yang sama terus? paling kan kayak temen-temennya ngikutin temen-temennya ngikutin kamu nggak ngomong ke guru atau kepala sekolah? karena balik lagi aku disitu masih kecil yang kurang masa apa gimana? masih anak kecil yang kayak kurang aktif nggak bisa ngomong jadi ya udah milih untuk nggak speak up pada saat itu makanya aku kayak sangat menyayangkan sih kayak wah nih karena aku mikir kalau aku speak up ini kayaknya malah makin parah ke aku ngasih dampak lebih parah lagi ke aku pada saat itu bilang ke mama papa nggak? nggak harus saat itu nggak juga? wow sorry ya biasanya orang kalau kena perundungan ya pas kecil atau dibully lah istilahnya itu akan berdampak lumayan berat lumayan panjang karena kamu juga panjang dibullynya dari SD kelas 1 sampai kelas 6 iya sejujurnya sejujurnya ya disini deh aku pengen tau ada nggak impact yang kamu rasain sampai sekarang? ada ada apa tuh? kamu ngerasa apa? emm marah? iya pasti kayak gitu terus juga kalau aku lagi tidur jadi suka mimpi kayak gitu-gitu until now? iya kamu nggak looking for help? kenapa? kenapa? nggak 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 mau tapi kamu harus cari pertolongan sih dia harus masih menyimpan dendam itu nggak? ke anak-anak gitu tapi luka pasti masih ada mereka nggak minta maaf sama sekarang? emm palingan ada bahasa kayak lagian juga tuh masih kecil kayak gitu-gitu terus? iya ya impactnya kan sampai sekarang ya gitu iya yang orang-orang nggak menyadari itu gitu ya iya oh my god kok jadi nangis? iya nggak apa-apa, nggak karena aku tau karena aku tau itu akan berimpak besar sekali tapi thank you Prutia makasih kamu mau jujur iya ya karena kamu tadi bilang kamu nggak ngomong ke papa nggak ngomong ke mama nggak ngomong ke siapapun gitu ya tapi eee yang namanya pembulian itu memang harus di stop sih karena kita nggak tau loh apa sih yang dirasain sama korban even itu masih kecil kadang-kadang orang rasanya mungkin atau orang tua yang ngeliatnya ya kan mereka masih kecil anak-anak gitu nggak kayak gitu ya bisa dilihat gitu loh maksudnya ada contoh di luar sana banyak gitu ya Tia ini salah satunya eee please banget gitu untuk pertanggung jawaban mental tuh itu berat ya Tia tapi kalau aku boleh menyarankan untuk Tia Tia harus harus cari pertolongan karena kalau nggak itu akan jadinya jangka panjang Tia iya ya ah kamu kuat sekali pokoknya keren tapi papa mama nggak tau sampai sekarang eh mama tau mama tau mama tau mama gimana? ya mama pasti ikut sedih sih ikut pasti ikut sedih terus juga nyarinan aku kalau apa-apa tuh harus ngomong gitu apa harus ngomong kamu belanja terbuka karena kan aku emang dari kecil anaknya suka mendem sendiri introvert ya introvert ya terus juga sekarang aku malah karena dari kecil itu banyak pertutupnya sekarang aku malah jadi over sharing sama orang aku malah jadi over sharing kayak ke temen aku suka ini ini aku gini 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 gitu tapi menurut aku it's okay kalau itu kalau itu menjadi salah satu part kamu atau bagian dari diri kamu untuk menyembuhkan itu nggak apa-apa tapi kalau misalkan itu belum bisa menyembuhkan karena kamu kan sampai mimpi sampai ke bawah mimpi ya dan itu kan berarti lukanya udah di dalam gitu itu yang harus kamu sembuhin dulu gitu ya mudah-mudahan sih pasti kan bantuan keluarga ya iya tapi mungkin harus bantuan profesional juga ya Tia iya kasihan soalnya dia Tia ini juga ternyata namanya pernah dicatut lah istilahnya dipakai lah untuk penipuan modus penipuan donasi iya link donasi terus juga dia mengatasnamakan aku terus juga dia nge-record live aku sama papa jadi dia gunain itu untuk dia live sendiri berulang-ulang kali Tia tau nggak gitu mungkin udah berapa yang dia kumpulin? nggak tau karena kan aku nggak megang akunnya jadi nggak tau keuntungan berapa yang didapat terus juga berapa orang yang ketipu aku nggak tau cuman ya sebisa aku aku nggak yaudah aku klarifikasi aja di akun Instagram pribadi aku kalau itu bukan aku tolong kasih tau yang lain informasi yang lain juga kayak gitu aku juga udah ngomong sih sama papa terus juga banyak yang nanya kalau ini mau dibawa ke jual hukum atau nggak cuman karena aku aku obrolin juga sama papa papa ngomong nggak usah kayaknya cukup klarifikasi aja nggak mau tambah panjang nanti orang kayak gitu juga nanti capek sendiri sih bener bener sih ya tapi ya itu ya ya kalau berapa orang hidup gini kita juga nggak tau karena kan bukan Tia juga yang megang dan juga kan nggak dibawa langsung ke ranah hukum ya kecuali mungkin orang-orang yang udah mengirimkan donasi lapor nah mungkin jadi tau ya ini kan nggak ya berarti ya emang Tia yang langsung tau langsung kamu kasih tau seperti itu oke kita berarti tadi dia sempet udah main di film Mumun ya walaupun beberapa scene udah lagi nggak sih tawaran-tawaran dari sutra daerah sutra daerah lainnya gila-gila 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 jamnya gila belum ada ya belum ada ya oke aku sih pernah aku tuh pernah coba casting tapi nggak mau menggunakan privilege yang ada kayak nama nama besar di belakang aku iya karena aku takutnya nanti yaudah dilihatnya sebelah mata aja takutnya kayak diterima bukan karena berdasarkan skill atau apa tapi karena yaudah nih anak siapa ya sebenernya emang lebih mudah cuman aku butuh aku pengen ada prosesnya hmm karena papa sendiri tuh ya untuk bisa sampai saat ini kan juga ada prosesnya nah aku belajar dari itu belajar dari situ dari aku pribadi dan papa punya pesen juga kayak gitu kan papa mesen sama anaknya iya kamu nggak boleh apa namanya nggak boleh putus asa kamu harus nekunin karena papa tuh begini-begini-begini banyak ngasih wejangan ke aku juga ke anak-anak yang lain pernah ikut casting terus yaudah diterima sebenarnya tapi yang jadi nggak jadi itu gara-gara jumlah followers iya iya jadi kayak oke sih ya kata-kata oke sih bisa sih cuman jumlah followersnya berapa aku bilang pada saat itu kayaknya sekitar 3 ribuan ya karena emang banyak aku kan nggak ini kan nggak tersorot juga terus aku 3 ribu ya kalau kayak gitu itu nggak ada yang kenal ya maksudnya kayak yaudah kayaknya yaudah deh nanti dikabarin lagi deh gitu oh wow jadi sekarang casting pun bukan masalah bisa acting ya tapi juga harus followernya beli aja Tia langsung gitu beli aja Tia biar nggak sempet ya kan tanda-tanda kan karena gini maksudnya ya kita emang ngomongnya ya blak-blakan aja ya ya mas sekarang juga misalkan pun orang followernya banyak ya kita kan nggak tahu emang real follower atau beli gitu kalau emang ternyata itu yang dimau untuk pasar sekarang ini gitu ya iya sih kalau Tia deket nggak sih sama kan pemain film pas sinetron film juga kan si dulu anak sekolahan itu kan pasti suka ngumpul nggak sih atau deket nggak sih iya deket karena kan papa juga itu tadi suka ngumpul juga kadang suka bawa anaknya jadi ya kita ngobrol kayak gitu-gitu kayak sama Om Rano terus juga ya sama adenya yang Stikarno kayak gitu-gitu jadi udah ngumpul iya ngumpul aja ngumpul bareng-bareng gitu ya wah keren banget nah jadi ternyata Mbak B Mandra iya juga punya businis ya bisnis iya iya tapi ada businis ya iya ada bisnis kuliner ya yang aduh nih aduh mau panggil nggak enak nih gitu karena apa oh harus disiul awas ya kalau gua bisa ya hahaha udah2 siul mana nih hmm piwit hahaha nanti Netijen bilangh itu hosnya nggak sepan banget nyiulin awas ya jangan dipotong minta siulnya nah aku dibawain makanan langsung wih wih wuhh wih waduh ini mas pakai dong kacamatanya dong wah Masya Allah di bawah ini dari Dapur ngacir betul entes boleh tadi sama enggak kerennya apa aja nih dia ada pecak ikan gabus pucung sop tangkar sop tangkar mana di dapur ngacir ini yang paling famous jengkul sebenernya banyak yang ini yang gak bawa? kayaknya yang kehabisan tadi kamu suka pete ya? iya, suka banget jadi ini adalah pecak ikan mas keliatan gak? pecak ikan mas oke guys, ini pecak ikan mas guys iya guys, kayak lagi beauty flow iya, ini takut locot ya coba di zoom nah ini pecak ikan mas oke aduh guys seneng banget sering-sering ya itu dikuahi nanti oh itu nanti dikuahin kuahnya yang ini ya? iya ini apa nih? itu gabus pucung ini gabus pucung keliatan gak? tianya aja bro gimana kita yang disini ada yang mau nyoba gitu kan ini tadi kuahnya ya kan? ini adalah? sotangkar aduh daging apa nih? daging sapi jadi kita mau nyoba sotangkarnya mau noposnya emang gak tau malu iya, nopos silahkan kan kalau Tia udah sering kan? iya udah lah Tia kan dia udah sering karena tinggal main aja ke tempatnya kan dapur ngacir udah kenapa namanya dapur ngacir sih Tia? itu papa yang ngasih nama tapi ini berarti bisnisnya papa? atau bisnisnya Tia? keluarga ujung-ujungnya pasti buat bareng-bareng sama keluarga juga sih aku pikir ada yang mau ngambil gitu kenapa sih? belum juga dimakan maaf ya guys ini ya ini namanya rejeki resmi gak usah senyum aja ini kita nyobain sotangkar gampang banget ini dagingnya kekopet ya ampun kekopet 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 bismillahirrahmanirrahim guys maafin aku ya gimana gimana? gimana? ini gue boleh bawa pulang kan? yang mana? yang ini mana? gimana? test timoninya? enak lah ini mau makan dulu sabar dong masa cuma satu suap? enak ya ngeliatnya enak kan? dimana Tia temannya? di Cimangi sederah Auri ada Auri ada di Maps namanya Dapur Ngacir semenjak buka ini rame ya? iya alhamdulillah rame banget boleh tau gak om setnya Tia? aku gak kurang tau sih karena bukan aku yang megang keuangan tapi kira-kira beramal enggak enggak katanya Tia pernah di ini ya? pernah dibuntah customer ya? enggak sih cuman ditegor aja mbak mbak ini mana ini pelayanannya gini-gini gitu-gitu aja sih kenapa waktu itu lagi rame? karena rame banget terus juga kan kita baru ya sifatnya kan baru terus udah dapet kayak antusiasnya ya yang luar biasa jadi kaget pasti kayak belum yaudah masih proses belajar aja tapi Tia-nya ditawarin makan Tia-nya udah biasa ditawarin makan ya makan Tia-nya siap-nya biasa makan ini hahaha dia-nya ditawarin hahaha ada bisa ya? hah? ya makan iya makan ah dikasih makan gue mau makan hahaha sambil makan aja gak apa ya? tapi kalau harganya affordable gak Tia? eee menurut aku sih ya standar sih hmmm iya 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 gimana rasanya? kalau emang gak nambah dong oh iya bener alhamdulillah tinggal yang lain aja nih hmmm tuh mata-matanya udah pada kayak iya hahaha enggak enggak itu daging masih banyak ikannya masih utuh itu masih ya masih ada lah nah tapi kalau di restorannya ya apa dapur ngacir ini yang paling favorit orang pesen siap hari pasti abis gitu misalkan semua bener-bener semua bener-bener semua bukannya jam berapa sampai jam berapa ya? dari jam 11 dari jam 11 sampai ya sampai seabisnya tapi kadang gak nyampe sore udah abis alhamdulillah jadi kayak buka jam 11 abis kadang jam 2 kalau gak jam setengah 3 kalau papa selalu ada disitu? kalau lagi gak syuting ya kayak ngobrol-ngobrol sama pengunjung wah seru banget ya bisa ngobrol sama Bang Mandra ya kan foto-foto gitu-gitu tapi kalau Tia sendiri berarti disitu megang apanya Tia? aku sih bantu-bantu sebisa aku aja yang pasti gak dikasir karena aku pusing sama ngitung-ngitung jadi gak tau ya setiap hari tuh harus mengeluarkan berapa misalkan potong ayam dari daging atau ikan gitu itu mama urusannya mama yang kayak tau pendapatan sama pengeluaran kayak gitu-gitu ini resep siapa Tia? mama mama jadi mama jago masak ya? iya makanya mama bilang kayak eh kamu belajar masak dari sekarang gini-gini nah iya ma nanti kayak gitu ya jadi mama yang jago masak tapi nurun ke siapa? nurun aku berharapnya sih aku tapi aku belum-belum belajar tapi katanya adenya kemarin ulang tahun Tia yang bikin kue? aduh bukan aku yang bikin itu adek aku yang perhotelan itu kan aku bilang dia bisa bikin pastri-pastri kue-kue brownies juga dia jualan kan oh gitu iya dia jual brownies kayak gitu jualnya di situ juga? waktu itu sebelum ada dapur ngancir dia sempat aktif online tapi akhirnya kan dia juga dia megang kasir tuh sekarang di dapur dia akhirnya tuh juga nambah orang jadi dua kasirnya ya kalau seramai itu sih memang gak bisa satu ya? iya kalau yang megang medsosnya kan ada medsosnya ya? ada saudaraku jadi kamu megang apa aja? kamu makan dulu ya? iya makan dulu aku bantu doa aja deh iya ibu iya tadi dia bilang bantu bantuin apa ya nih? iya ibu ibu bantu ibu silahkan dateng gitu itu dibagi-bagi gak sih kan gak lima nih anaknya? kan lumayan lima aja udah lumayan nih ngirit untuk gak ngebayar ini ya tapi kan gak lima-limanya yang masih maksud tiga tahun udah iya kirain lima-limanya iya yang Tia megang ini ini megang ini gak ya? gak cuman dua doang sih yang apa namanya yang PS3 tadi? iya sama aku itu juga aku gak sesering dia karena dia kan baru lulus sekolah SMA aku kan masih lagi tugas akhir kan apa sih lagi pengen oh iya kamu udah lulus ya? iya udah kok udah 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 jadi ini adalah bener-bener andalannya ya? terlepas dari jengkol yang memang paling andalan tapi abis iya tapi Tia suka jengkol? aku suka semua makanan kira-kira nih kayaknya bakal diturunkannya ke adik yang jago masak ya? iya seperti iya aku berharapnya sih aku juga bisa tetapi? tetapi ya mungkin belum waktunya oh iya kayaknya gak bakal ada waktunya ya? aduh jangan dong nanti masa aku punya anak dikasih wow dia jujur sekali lagi aku jago masak masak apa? iya di instan iya oke Tia tapi jujur aja siapa anggota keluarga yang paling cerewet? adik aku sih yang beda 4 tahun sama aku itu dia lumayan banyak ngomong terus juga paling suka yang kayak hiperaktif dia banyak lawak dia lucu banget wah itu berarti bapak tuh kayaknya? iya menurun ke papa cuman dia itu gak suka kamera oh maunya di belakang layar aja iya dia tuh aktifnya sama orang-orang tertentu aja tapi emang lucu banget kayak dia tuh suka impersonate orang aku juga sih aku juga suka cuman kalau aku gak selucu dia kayaknya dia lucu banget oke udah kayak wow banget deh dianya udah kayak lu komedi banget deh iya lucu banget dia pernah yang aku ngakak banget kalo dikteruin sama dia sih lucu dia nge-impersonate papa sendiri hah? lu lucu banget gak? iya kalo misalkan dia kan ngeliat papa ya setiap harinya kalo misalkan sama pengunjung kayak gimana papa biasanya direbutin sama nenek-nenek lu pindah foto pokok anda pokok anda bang Mandra terus itu kayak iya iya sabar sabar udah pada makan belum? kata kayak gitu kata papa udah nih saya pengen foto sama bang Mandra udah kalo udah pada makan bukan meret lu pada katanya iya disuruh lagi ya bicanda-bicanda kayak gitu coba kamu impersonate papa dong? coba dikit-dikit gimana? paling gampang kan impersonate papa tuh paling gampang kan? sebenernya tuh baru ketawa nih hahaha apa gimana ya? tadi kan termasuk impersonate apa juga kan? kurang 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 mendalami barusan yang barusan tuh papa tuh sebenernya kalo ngomong suka diulang-ulang katanya kalo gak hahaha gini eh tangannya kan suka seperti apa yang tadi gua bilang yang artinya yang kayak gitu-gitu kalo lagi ngomong serius kayak gitu oh gitu udah itu doang gak misalnya? iya udah itu aja lah iya ntar aku ntar papa liat aduh gua kotok nih anak ya hahaha pulang-pulang jadi batu ginjal ya bapak jadi batu apik ntar hahaha katanya hijau lagi yang dilanjutin hahaha nah karena ini adalah usaha keluarga iya ada gak sih pesen dari papa mama? papa lebih gak sih kayak ini kasih tau ke alesannya kenapa kita harus berkecimpung disitu turun langsung ke lapangan karena gimana caranya kita bersosialis sama orang gitu karena kan karakter orang kan macem-macem disitu kan nanti itu yang bakal kita hadapin mau apapun itu profesinya nanti kata apa yaudah kita bakal ketemu macem-macem orang dan kita harus bisa kontrol diri nyikapin orang kayak gimana kayak gitu-gitu ilmu kehidupan aja kita belajar disitu karena memang kan kalo kita melayani orang kita jadi tau beberapa orang gitu ya oke kalo kamu boleh menyampaikan sesuatu ke papa ke babi mandera kamu mau bilang apa? makasih udah jadi papa aku wow singkat sekali iya udah gak bisa lebih panjang udah itu aja lah iya buat berhasil iya makasih 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 tapi kan udah lemak nanya kan makasih untuk semuanya mama? pasti sama makasih makasih idem gitu ya iya kamu kalo telepon papa sekarang bisa gak? kayaknya papa jarang megang hp oh terus juga lagi syuting juga takut ganggu oh iya jangan gak udah gak usah minta ya sebelum diketik gak usah minta terakhir buat aku kamu tadi luar biasa ya penjalanan hidup kamu walaupun kamu punya istilahnya orang tua yang juga punya nama kamu juga sukses di hidup kamu gitu kan amin 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 kamu tadi sempat mendapat pembulian dan lain-lain gitu ada gak sih yang pengen kamu sampein ke pemerintah kompas tv? menurut aku di umur-umur kayak aku kayak 20 atau 18 20 lah kayaknya masa-masa apa ya masa-masa lagi berproses juga berproses terus juga banyak kekhawatiran nanti gue jadi apa ya kayak gitu-gitu nanti gue bakal sukses gak ya gitu-gitu masih ambisi juga ya udah jalanin aja jangan banyak kayak overthinking kayak yang orang-orang kebanyakan juga aku juga ngalamin sih masih masa-masa proses kayak gitu jalanin aja ke depannya emm toh juga Tuhan ngasih ngasih cobaan ke kita ya pasti karena tau kapasitas diri kita juga terus juga emm apa ya aku mikir emm kalo misalkan aku lagi capek banget sama keadaan pernah berpikir kayak buat nyerah tapi enggak karena aku pengen tau emm ini sampe mana sih ngasih cobaan ke umatnya kalo misalkan gak gak ada ending yang gak ada hikmahnya kayak gitu jadi aku pengen tau ujungnya tuh kayak gimana kayak gitu seren banget Tia thank you banget Tia udah dateng eh tapi terakhir nih udah punya pacar belum Siti? belum yakin 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 ya udah kita masih muda pilih yang bener ya oke yang bisa ngejagain kamu tentunya oke oke love serangnya serangnya oke makasih ya Tia juga terima kasih selamat kompas TV sudah menyaksikan hari ini jangan lupa dateng-dateng nih ke dapur ngacir di Radar Auri di Cibubur untuk bisa merasakan tadi yang sudah aku rasakan emm enak banget makanannya jangan sampai kehabisan karena ternyata gak sampai tutup aja udah abis gitu ya iya ya oke kalau gitu kita akan ketemu lagi iya pastinya sampai ketemu lagi di kode saya Wola Juliani daaah